Kita ke informasi lain, saat ini kawasan perbukitan menoreh di Borobudur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dilanda krisis air bersih guna meringankan beban masyarakat Persatuan Wartawan Indonesia Kota Magelang dengan menggandeng TNI, Polri, serta BPBD memberikan bantuan air bersih Dengan menggunakan 3 truk tangki air milik BPBD dan PDAM Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Magelang memberikan bantuan air bersih di dua desa, yakni desa Kembang Limus dan desa Weringin Putih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin pagi Bantuan air sebanyak 15.000 liter air ini melibatkan Kodim 0705, Polres Magelang dan Polres Magelang Kota Dua desa yang berada di wilayah perbukitan menoreh ini mengalami krisis air bersih sejak dua bulan lalu, lantaran sumur air milik warga mulai mengering Selain mengandalkan dropping ini, biasanya warga ambil air dari mana? Ya, minta-minta sama yang ada airnya banyak di sumur Kalau sumur sendiri gimana, Bu? Habis? Ya, sekarang habis Kejak kapan, Bu, yang ditunggu keringan ini? Sudah lama Sejak bulan Juli Terus, sementara warga mengandalkan air dari mana, Bu? Minta sumur-sumur yang masih ada, tetangga dibantu ini Apa? Air PBN, PBN, PBN Ya, cukup lah Kalau nyuci kan di tempat tangsi Di tempat? Ya, kali besar tangsi Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Kegiatan ini sebagai bentuk sinergitas antara wartawan dengan PNI Polri Pagi hari ini teman-teman wartawan bersama TNI dan Polri Merasa peduli terhadap korban Bencana keteringan air bersih, khususnya di wilayah Boromudur Kami berangkat dari keperiakanan bersama bahwa korban ini Perlu uluran tangan kita bersama Nah, pada pagi hari ini BWI bersinergi dengan TNI Polri Untuk membantu masyarakat di sekitar Candi Boromudur Berapa tanggi yang hari ini disalurkan? Kita menyalurkan hari ini sejumlah 3 tanggi Harapannya kenal Harapannya kecepat seperti apa Mas Teguannya dan wartawan TNI Polri Untuk kegiatan sosial-sosial semacam ini? Kedepan teman-teman wartawan ini bisa lebih bersinergi dengan TNI Polri Khususnya untuk membantu masyarakat yang kesusahan Nah, bagi sosial ini merupakan awal tidak menutup kemungkinan Nanti kedepan kita juga bisa kerjasama lagi Berkait dengan kegiatan sosial yang lain Sementara itu, dari data BPPD Kabupaten Magelang Saat ini terdapat 3 kecamatan yang dilanda krisis air bersih Yaitu Kecamatan Boromudur, Kecamatan Salaman, dan Kecamatan Kajoran Setiap tahun kita ada jadi kekeringan Khususnya di Kecamatan Boromudur, Salaman Dan juga sebagai kajoran tapi belum kelihatan pengajiannya Tapi untuk yang daerah Boromudur, kita sudah doping setiap kali Setiap hari bahkan sampai dua kali kita ke sana Jadi satu hari bisa dua kali Jadi ada empat tanggi yang kita doping ke masing-masing Kalau kita lihat dari jadwalnya sekitar 140 Kita sudah berapa kecamatan? Di mana aja? Di mana aja? Khususnya di Kecamatan, dan Khususnya di Kecamatan Guna membantu masyarakat yang mengalami kekeringan BPPD Kabupaten Magelang saat ini masih terus melakukan pengiriman air bersih Di 140 titik yang tersebar di tiga kecamatan tersebut Tri Joko Purnomo, Magelang